Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Kami Sore. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal terkait upaya menciptakan kondisi bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan dan menunggu penghitungan hasil pilpres yang diumumkan KPU. Perhadiran AHY ke Istana Kepresidenan kali ini memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tiga hari sebelumnya. Menurut AHY, pertemuan ini menjadi bentuk silaturahmi setelah delapan bulan masing-masing disibukan oleh agenda pemilu. Dalam pertemuan tersebut, AHY dan Presiden saling bertukar pikiran dan memberi masukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pertemuan juga membahas situasi politik pasca pemungutan suara. Keduanya berharap semua pihak bersabar menunggu hasil perhitungan dan menerima apapun hasilnya. AHY pun menyampaikan salam hormat dari SBE dan mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono yang menganggap undangan Presiden terhadap putranya merupakan suatu kehormatan tersendiri. Ini adalah sebagai silaturahmi yang kami jalankan setiap saat, insya Allah ya. Sebelumnya juga kan silaturahmi seperti ini juga harus dilakukan. Komunikasi itu tidak harus berbicara tentang komunikasi politik secara dramatis, tapi juga ada hal-hal besar lainnya. Nah kita juga selalu harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Begitu ya.